Ya, menurut saya karena terjebak kemacetan lalu lintas di Cilincing, Jakarta Utara, rombongan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, terpaksa menerobos lalu lintas melawan arah ini. Kemacetan terjadi saat polisi sibuk mengevakuasi pengendara motor yang terlindas, truk trailer. Kita lihat di sini. Ini adalah rombongan Gubernur Fauzi Bowo yang menggunakan mobil line cruiser nomor polisi B1632LF yang terpaksa menerobos lalu lintas dengan melawan arah. Dan pemirsa memang suasana di Cilincing pada selasa malam kemarin seperti biasanya dipadati truk-truk besar. Di sini polisi terpaksa mengalihkan arus kendaraan rombongan Gubernur DKI Jakarta karena dalam waktu bersamaan terjadi kemacetan akibat sebuah kecelakaan lalu lintas. Ya, meski sudah menerobos lalu lintas dengan melawan arah, kendaraan rombongan Gubernur Fauzi Bowo tidak bisa berjalan mulus. Kementerian kemacetan di kawasan Cilincing tidak bisa diurai akibat banyaknya kendaraan yang melintas. Dan keputusan melawan arus lalu lintas diambil ke polisi yang Jakarta Utara karena pada saat bersamaan terjadi juga kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan panjang. Tapi mungkin pertanyaan dosarnya, kalau warga biasa dalam kejadian ada kecelakaan begini, apakah kita boleh melawan arah? Ya, betul. Dan jangan-jangan justru karena melawan arah membuat kemacetan semakin parah ya? Ini apalagi yang melakukannya pejabat, seorang pejabat. Terima kasih.